Intro Balik lagi barangku Aditya Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang maksa Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi Cerita horror Berjudul teror rumah kakek Part yang ketiga Dimana part 1 dan 2 sudah di upload Dan buat kalian yang belum menontonnya Belum mendengarnya Kalian bisa klik di atas Ataupun entah aku taruh link di kolom deskripsi Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya Saat Om Payu dan Bapak pergi ke rumah Donnie Gua coba ngurutin dari belakang Sampainya kita bertiga ke rumah Donnie Gua ngelihat si Donnie udah gak kecang-kecang lagi Dan sudah terpucur lemas di lantai kamarnya Akhirnya kita bertiga mengangkat Donnie ke atas kasur Belum juga tanganku terlepas dari badan Donnie Donnie kencang-kecang lagi Sebentar lalu pingsan Kebetulan saat itu mamanya Donnie sedang gak ada di rumah Karena beliau sedang di luar kota Nemenin kakaknya Donnie Saat melihat Donnie udah pingsan Om Payu pun langsung menelpon mamanya Donnie Dan ngasih tau apa yang sedang terjadi pada Donnie Saat Om Payu sedang menelpon mamanya Donnie di luar Gua nemenin Donnie sendirian di kamar Sedangkan Bapak gua lagi coba cari Ustadz Yang bisa dipanggil untuk ke rumah Pas lagi nungguin si Donnie Gua ngelihat di badan Donnie tuh Banyak layan rambut yang panjang Nempel di badan dan bajunya Donnie Otomatis gua ngambilin rambut yang menempel di badan Donnie Tapi belum saja sehalai gua ambil Tiba-tiba ada tangan yang kemarin gua sama Bang Anton lihat di bawah kursi Tapi sekarang gua gak cuma lihat tangannya doang Sekarang gua ngelihat tangan itu Bersama badannya yang berwujud cewek yang berambut panjang Dan memakai baju putih Mungkin ini cewek yang dibilang Donnie pas kejang-kejang di rumah kakek Tapi gua lihat wajahnya itu nyermin banget Kulitnya ngelopek-ngelopek Berdarah Sama bernanah Kayak kulit habis kebakar gitu Dan matanya juga berwarna putih Dan ada titik hitam di tengah Kayak yang sering muncul di film-film horror Sosoknya itu sedang menatap mata gua Tapi untungnya disitu Pikiran gua gak lagi kosong Jadi gak kayak si Donnie sampe kejang-kejang Cuman membuat bulu kuduk merinding Tau-taunya gua malah diem Dan gak ingat apapun Bahkan gua gak tau Kalau bapak gua udah balik bawa ustad Tatapan sosok cewek itu kerasa lumayan lama Gak lepas Dan gua juga gak bisa apa-apa Tau-tau Di depan muka gua udah ada Wajah ustad Amir Itu ustad yang dipanggil oleh bapak gua Belum sepenuhnya gua sadar Dan masih bengong Gua mikir kenapa cewek ini bisa keluar dari rumah kakek Dan bisa masuk ke rumah Om Bayu Padahal dari dulu gak ada Satupun hantu yang bisa keluar dari rumah kakek Meskipun pergi ke halaman rumahnya Pasti bakal mentah lagi ke dalam rumah kakek Dan kalaupun ada yang berhasil lolos Pasti langsung diikat lagi sama sosok kepercayaan kakek Perlahan arwah gua sudah mulai kumpul Dan gua sudah mulai bisa tersatar sepenuhnya Di Andi Kamu tadi diapain sama itu nenek-nenek Tanya ustad sambil menepuk-nepuk bahu gua Lah ustad Kok udah tadi disini Nenek-nenek yang mana ustad Saya tadi gak liat nenek-nenek Yang saya liat itu sosok cewek Di depan mata saya Terus natap mata saya Sampai saya gak bisa gerak Ucap saya Dari tadi udah disini Oh Jadi nenek itu memperlihatkan wujud wanita kekampung di Tangan ustad sambil memegang dago Iya ustad Sebenarnya siapa sih cewek itu Apa dia salah satu hantu yang dulu kakek bawa pulang ke rumah Bukan Andi Sepertinya dia bukan salah satu milik kakek Kalau mungkin itu salah satu dari milik kakek Mana mungkin dia bisa ikut keluar Kan udah ada tangan kanannya kakek Sambung ayah berbicara tegas Tak lama Om Bayu masuk dan mengatakan sesuatu kepada bapak Indra Jadi nama bapak gue itu Indra Dah Gue mau jemput bini gue dulu Kemungkinan Sampai sini besok pagi Gue nintip ke lo ya Si Doni Jagain Kalau ada bapak kabarin gue Om Bayu mengambil kunci mobil Om Bayu pun langsung bergerkas berangkat Menjemput mamahnya Doni Yaitu Tanda Ira Karena terus saja menelepon Setelah Om Bayu berangkat Ustadz Amir langsung meminta gue dan bapak keluar dari kamar Doni Tak berselang lama Ustadz Amir keluar Dan berkata bahwa Doni baik-baik saja Dan sekarang sudah sadar Karena amanah dari Om Bayu Akhirnya bapak Gue Hasan Hasan itu salah satu cucu kakek juga Dan bapaknya Om Irwan Salah satu saudara dari bapak Menginap di rumah Doni Gue Hasan dan Doni Didur di kamar Doni Sedangkan Bapak dan Om Irwan Didur di ruang tengah Malam itu di rumah Doni Terasa sunyi banget Bahkan biasanya Suka banyak terdengar suara jangkrik Atau hoian hewan lain Tapi malam itu Tidak ada satupun hewan yang bersuara Meskipun sepanjang malam di rumah Doni Tidak terjadi apa-apa Tetapi Suasana rumah Doni Bener-bener berbeda Dari malam-malam sebelumnya Malam itu Suhu dingin banget Suasana mencekam Dan belum duduk Merinding semalaman Sampai-sampai Kita semua yang ada Di rumah Doni Gak bisa tidur Sampai subuh Sekitar jam 7 pagi Om Bayu pun datang Sama Tante Ira Sedangkan Kakaknya Doni gak ikut Karena masih banyak urusan Om Bayu belum juga duduk Tiba-tiba Doni yang lagi Asik main game di HP Kembali kejang-kejang Dan serentak juga Terdengar suara benda besar Jatuh menimpa atap rumah Kini Doni kejang-kejang Sampai mengeluarkan Busa dari mulutnya Anehnya Sekarang si Doni Kejang-kejang Sambil ngomong berbeda Dengan kejang-kejang Yang sebelumnya Pernah terjadi Pergi nenek tua Pergi dari rumah ini Pergi sana Kata si Doni Sambil terus menunjuk Ayahnya Yaitu Om Bayu Eh lu jangan begitu Itu bapak lu sendiri Karena mendengar Perkataan Doni Bapak menyuruh Agar Om Bayu keluar dulu Saat Om Bayu sudah keluar Kejang-kejang yang Dialemi Doni berhenti Dan tidak pingsan Melainkan si Doni Langsung bangun Dengan sehat dan bugar Don Tadi lu kenapa dah Kok Ngomong nenek-nenek Ke bapak lu sendiri Hah Ayah Dari tadi Gua gak liat Ayah gua Gua liatnya Nenek-nenek Di depan pintu Melototin gua Doni dengan wajah Yang kebingungan Itu ayah nak Kamu kenapa Kata Tante Ira Sambil menangis Memeluk Doni Tapi Doni Gak liat ayah bu Doni tuh liatnya Nenek-nenek Doni masih kebingungan Kami semua bingung Kenapa si Doni Bisa melihat Ombayo Seperti nenek-nenek Kami semua Bisa melihat Hantu Tapi kami gak bisa Melihat ada Nenek-nenek Di rumah Doni Kami pun berpikir Kemungkinan Karena saat kejang-kejang Doni berhayal Melihat nenek-nenek Jadi kami Menganggapnya Biasa saja Namun anehnya Setiap Ombayo Berdekatan dengan Doni Pasti saja Doni langsung Kejang-kejang Dan terus saja Mengusir dan Memanggil ayahnya Nenek-nenek Mungkin disini Bapak mulai mengerti Kejadian apa Yang sebenarnya Setengah terjadi Bayu Kayaknya kamu Sama si Doni Harus dibisahkan dulu deh Jangan sampai Ketemu dulu Tapi Kenapa Nera Gue kan gak Ngapain-ngapain si Doni Dibisahin dulu aja Kasihankan Lihat Doni Terus kejang-kejang Takutnya Ani dia sakit Karena kecapean Tegas Bapak gue Akhirnya Om Bayu Untuk sementara waktu Tinggal di rumah Gue Hasan Sama Om Irwan Tinggal di rumah Doni Karena saudara lain Sibuk bekerja Dan hanya Om Irwannya Pengangguran Sehingga Om Irwan yang bisa Menjaga Doni 24 jam Dan ternyata Bapak benar-benar Memisahkan Doni Dan Om Bayu Nah Karena sudah beberapa hari Doni dan Ayahnya Dipisahkan Bahkan Tak saling Bertatapan Dan Bapak Melihat Kondisi Doni Baik-baik Saja Akhirnya Bapak Mertemukan Kembali Doni Dan Om Bayu Cerita teror rumah Peninggalan Kakek ini Belum selesai Masih ada Partnya selanjutnya Jadi Jika kalian suka Sama cerita ini Kalian silahkan Klik tombol like Di bawah Klik juga tombol Subscribe Dan aktifkan juga Loncengnya Agar Kalian tidak ketinggalan Ketika channel ini Upload video baru Seperti biasa Dimanapun kita berada Sudah sepatutnya Kita saling mengharomati Dan tidak mengganggu Satu sama lain Jaga perkataan Jaga perbuatan Sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video